Saya kira LDII dengan saya tahu ini apa, DNA bisnisnya ini ada sebenarnya. Jadi itu terus kembangkan supaya lebih mandiri, saya senang ini. Sudah ada aula yang begitu hebat, jadi tidak perlu lagi menyewa hotel nanti. Akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP, Yudi Latif memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional LDII. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada selasa 7 November 2023 di Grand Ball Rumin Haji Roshidin, Pondok Kedai, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi dengan sistem politik berlandaskan Pancasila. Dengan sistem tersebut, ia menegaskan masyarakat sipil harus memiliki jiwa kemandirian, serta tidak memiliki ikatan kepentingan dengan politik. Namanya Ormasi pada dasarnya, masyarakat sipil itu harus independen, tidak pernah punya ikatan kepentingan dengan politik. Ketika itu pemilihan ketua umumnya mulai tersandra oleh kekuatan-kuatan politik, maka kekuatannya sebagai sipil society sebenarnya sudah jatuh. Ia menambahkan, demokrasi harus mengarah pada keadilan sosial, bukan kesenjangan sosial. Dengan itu, perlunya pergerakan pemodal Islam atau aktivis yang memiliki jiwa entrepreneurship. Terima kasih kepada Prof. Yudi Latif. Semoga silatur wakim yang telah terjalin bisa semakin ditingkatkan di masa-masa mendatang. Terima kasih telah menonton!